ke arah sini ya makam dari mbah mantri rien meriki kali sinit mbah nampok kata rincangnya nampok kali sinit ini amit unsew mbah ini kali sinit pun dang mbah tumutum meriki kali mbah lanang dan dari tadi yang saya rasakan ya yang mata satu itu tetap mengawasi kita dari tadi dan pergerakan kita selalu diawasi dari tadi tidak apa-apa mas Amin dan kita juga tidak akan mengusik dia memang penjaga di sini kan ya iya memang dia menjaga di sini oke kataan gomboran kita langsung lanjut muter baru ke tempat pemakaman ke pemakaman atau ke ringin gong ringin gong yang dinamakan ringin gong ya mas Amin ya yang asli yang asli ya yang ringin gong disitu kan ya iya dan suara gemuruh air air tapi kalau siang agak menangkutkan ya untuk airnya iya mas Amin ngeri kelihatan sekali ya ke ngerianya di apa air di tengah dari dindingan itu iya dan pohonnya sampai mengilingi sangat besar sekali kan ya besar ee sangat rimbun rimbun pohonnya pun sampai melebar ke bawah luar biasa oke kita langsung ke apa ya teman-teman ya ke arah sini ya iya makam dari mba mantri seolahnya oke ya oke sedulur santara ya kita berada di makamnya mba mantri ya sini dan kita harus melepaskan sanda alas kaki oke langsung kesini sedulur santara ya kita berdoa dulu ee ke barengan tidak apa-apa ya mas Amin ya di tempat situ kan ya iya agar mba mantri juga tidak istilahnya kenapa ini rombongan kesini oke ya sedulur santara kita berdoa ke makam mba mantri dulu ya selamat menikmati oke ya sedulur santara kita akan melakukan mediamisasi ya mas Amin ya mba risah mas Tommy dan kita akan masukkan sesepuh dari makam sini ya mas Amin ya dan kita sudah mohon izin tadi dan kita akan melakukan mediamisasi dengan mas Tommy ya sudah siap ya mas Tommy ya oke ya kita mulai ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum salam selamat menikmati 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 langkah berkata kok jendengan itu dijuluki mbah mantri, ini cerita ini mbah aku ini seperti ini, seperti ini aku juga di jauh itu, tapi aku juga di jauh itu jadi dari kata mantri ini, jendengan sering di jauh itu sebelum obati tiang, memang beliau ini sering diminta tolong sama orang untuk mengubati orang yang mungkin terluka atau sakit orang-orang warga sitar sini menjeluki beliau, sebagai mbah mantri mbah ini, tak harus sekejik lagi oke, saat ada yang ini pun, ini mungkin apa muonten, pohon besar ini mbah gede ini akan ini pun muonten? tapi lagi rungkutur atau ini ini pun mbah? gede ini rungkut, gak mau jadi, jadi apa mas ya? masih hutan belantara, dan pohon ini sudah ada? sudah lama sekali, iya iya kalau saya iya mbah? kali kau panjinan datang meriki, dengan topo temeriki apa damu mbah? oh rasu ini ya? buatan damu? iya kan tau ini sepinten tahun mbah? itu ngulang 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 7 bulan sampai 8 bulan, iya apa lho sepinten yang kawan lenggah datang? apa? selam ini mbah? watu iya, ini watu tapi, belurus antara, bener lagi yang dikatakan kawan Joko Baran dan beliau juga bilang bahwa tadi beliau bercatanya di atas batu yang saya bilangkan tadi mas Amin ya dan memang ada cahayanya keburu-buru, kekuning-kuningan jadi ini timbulnya kayak kemasan itu mas Amin ya kalau saya berada di atas batu maling mbah ini saya lalu berada di atas batu dan di atas batu, dan di atas batu dan di atas batu, dan di atas batu dan di atas batu, dan di atas batu dan di atas batu jadi gaib ya sebenarnya kelihatan megah matam beliau dan bahayang putri itu sangat megah sekali kelihatan megah mas Amin ya dan ada cahayanya kuning kan ya iya, ada cahayanya kuning bukan cahaya mas, seperti jindingnya jindingnya, warna kuning kemasan gitu atau mungkin jika lebih bagusnya atau lebih baiknya jika warga masyarakat sikitar sini tau membangun dikasih pagar dikasih kain kuning apa bagaimana masih dukung ya bah, daerah tanggal ini itu yang ular ular putih sama buaya putih ini itu apa yang berikutnya yang berikutnya iya mudangu berarti itu merikian hmm itu mau jadi merikian istilahnya kasarannya ngomong jadi kadus apa buaya putih yang berikutnya itu dari bentungan ini yang berikutnya iya jadi sebelum ada bentungan ini sudah ada ya sudah ada ya buaya putih yang besar tadi yang saya ceritakan dan buaya yang besar tadi mas Amin ya iya tapi yang saya rasakan tadi kan ya dari tadi ular putih yang disana tadi kok gak ada gak ada setelah kita berdua tadi di makam jadi ularnya kabur mas nanti bisa diambil dipanggil lagi bisa bisa mbah ini ini mau nonton buatan mbah yang pitutur keagem lari-lari namun ini agam sedulur nusantara yang mau nonton gerio mau nonton pitutur yang mau nonton setelah gambel piandel gambel pegangannya gambel sedulur nusantara kali lari-lari namun ini mudah yang gak meskipun berbicara gini ya gini mas Amin ya saya tangkap ya menolonglah orang yang minta tolong Jika ada orang yang memerlukan pertolongan Kita tolong semampu dan sebisa kita Kalau wau Asal cerita Saking wargo sekitar mereka Bileh panjangan Teng mereka Paring asmo Bahimam suping Penampoler sebenarnya Bisa menjuluki yang ngomong Oh, yang menjuluki Tiang-tiang wargo-wargo mereka Wargo setempat, Mas Amin Memang ada benarnya, Kang? Iya Kata warga sekitar sini Juluki Imam Supingi Tapi nama sebenarnya dari Mbah Menteri tadi Raten Hario Hario Cokro Lo sebagainya? Oh, oke Apa yang ditemukan? Apa? Kita tutur Kita lari 6-6 kali Segera Nusantara Oke, ini kan harus pintar-pintar Mereka bisa Mereka bisa Mereka bisa menjelaskan Mereka bisa Mereka bisa Mereka bisa Mereka bisa Oh, oke Mbah Oke, oke Anu, Mbah Oke, belajar bareng-bareng Nonton, Mbah ya Saya mau ngerti Ilmu Sehingga bermanfaat ini Mbah ya Saya akan menggunakan Manfaat Kagem Saya badan yang murid Oke Mungkin Bapak Oke Segedik ilmu Saking jenengat Saking 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 Mbah Niki Amec Saking Dari Ini Lek Wonton Temu jawab Yang keliat Yang Tinggal Laku Yang Pengertian Laki Mbah Niki Pun Kulah Triwansul Mbah saya mau cekam mobilnya saya lanjut lewat lebat mawan Mbak G ini panggupurannya tidak kata Mbak G oke sebelum Nusantara tadi kita sudah melakukan medimusasi dengan Mbah Raden Haryo Cokro atau lebih dikenal disini dengan julukan Mbah Imam Sepingi menurut warga sekitar sini kan tadi ya jadi maksudnya Imam itu pemimpin pemimpin dan Su itu bagus tinggi pertolongan jadi pemimpin pertolongan yang bagus berarti kan bisa dikatakan begitu ya gimana Mas Tommy ada masih saja dari dalam apa yang bisa bisa ditangkap Mas Tommy dari dalam tadi siapa itu nyai mantrinya ya selalu mendampingi beliau waktu berapa oh bertapa selalu membersihkan beliau kan ke apa kejatuhan daun-daun itu selalu membersihkan oh iya jadi setia menemani ya Mas Amin ya menemani dengan jangka waktu yang kalau menurut sekarang singkat kan ya iya singkat karena waktu 7 sampai 8 bulan iya bertambah di sana ya di batu tadi ya Mas Amin ya apalagi bisa ditangkap Mas Tommy ini kayak pakaiannya kayak pakaian kraton iya putih kraton gitu oh iya tapi mau kayak kayak kudung juga tapi putih ya Mas Tommy ya pakaiannya tapi tetap pakai kraton tapi warnanya putih oh iya kayak cuman dibilang mbah bisa enggak nggak buatan ini buatan yang sakit sakit buatan denganmu nambahnya oh iya dimintai tolong ya Mas Amin ya iya selalu dimintai tolong iya selalu dimintai tolong kepada orang-orang sekitar sini kan ya berarti jadi anu wak selalu sentara ya beliau ini ee kemampuannya menolong istilahnya penyembuh ee sangat anu ya sangat dikenal di sini ya bahkan dijuluki wakistan yang menjulukinya sebagai mbah mantri ya iya mbah ya cuman kayak pakai air sama kayak daun-daun jatuh itu udah ditangkap langsung di oh bisa buat mengobati Mas Tomi iya jadi lewat media air ataupun daun-daunan itu berarti iya daunan yang jatuh itu langsung diambil oke ame us selesai kita lanjut mediumisasi dengan mbah putri atau bu mantri kan ya oke kosong bulur nusantara kali ini kita melakukan mediumisasi yang kedua yang pertama tadi dengan mbah mantri untuk yang kedua ini dengan nyai mantri oke saya masuk kembara silahkan waktu dengan mer outfit Assalamualaikum wel surprise saya pelun selamat menikmati selamat menikmati tenaga Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum mba Assalamualaikum Assalamualaikum Mbak Maksian Sewu Lek Kulau Tempriki Gada salah Lek Kulau Tempriki gada salah Sakadang rincang Kulau nyewon Agungi Pangapunten Lek Kulau Sakadang rincang tim Joko Umbaran Lek Tempriki Wonten Tempung jawab Tingkal lagu sing Boten Pender Kulau nyewon Agungi Pangapunten bangke Ini Amit Unsew mba Nimas Diyah Larasati Nimas Diyah Larasati Diyah Larasati Nimas Nimas Diyah Larasati Seluruh Nusantara ini mediumsasi yang kedua Dan yang kita masukkan adalah Nimas Diyah Larasati Dan beliau Istri dari Mbah Raden Arya Cokro Mbah G Diyah Larasati 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 Diyah Yasbi Iso Anu Mbah, Amin Yosew Tanglet, jenengan sih saking teratah kilang dikong gian? Beliau berarti juga dari Mataram juga kan ya? Iya, dari teratah puluhan juga Beliau ikut dari sana ke sini, mampu barengan kan ya? Iya Mas Kulog ya, pada Amin Yosew, pada Tanglet, pas jenengan bapak ini, ringin gong ini, kalau Mbah Matrin itu, tiang-tiang saking bisa ini nge? Batu jenengan apa-apa? Aku ringin karo, Mbah Yaman, kalau meneku yang kelasnya Oh, gongin asing wanita Oh, belum Jadi ketika beliau datang ke sini ya, warga sekitar sini atau orang-orang yang dekat dengan hutan di sini mungkin dulu ya Tidak ada yang berani ikut membantu beratimu kami ya? Berarti sangat angker sekali bukan ya? Sangat angker sekali Mbah Mantri Dan Mbah Mantri saja yang datang ke sini Sama murid-muridnya Mbah Mantri dia Ikut sama Mbah Mantri dari Tata Kulon Oh, Mbah Mantri itu Berarti tempat ini, saat jenengan Bapak Kalimba Mantri, itu dominasi penguasa ini atau apa ini? Yang mata satu ini? Jari Lembing, Mbah? Iya Mbah, Jari Lembing ya? Mbah, Jari Lembing ya? Oh, Mbah, Jari Lembing ya? Mbah, Jari Lembing ya? Oh, berarti Jari Lembing itu memang penunggu asli di sini kan ya? Asli di sini ya, oh Jadi dia memang danyang lah, bisa dibilang danyang di sini Penguasa gaib di sekitar sini ya mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan ke beliau kan mungkin tidak cukup mas tembih ya oh tidak cukup ini ini mbak saya akan menyanyi saya saya akan menyanyi ini ini mungkin pun cekap agar ini pun saya tidak mencari kadang-kadang mencari karena saya tidak mencari saya tidak mencari kadang-kadang mencari saya tidak mencari tidak mencari karena saya tidak mencari tanggungkan Sekadar di channel ini buatan benar, pulau nyewonakan agungnya pangamputun. Sekarang ini mbae mbah putri pulau Hathuri Mansul. Oke gimana untuk Mbak Risa sendiri, dengan nama beliau tadi, siapa Pak Ngemi, Nyai, Nimas, Dia, Larasati Jadi seperti yang dikatakan Mas Tommy tadi ya, sama seperti pakaian krapen gitu, bukti, emang si Nyai itu selalu ngikutin kemana Mbak Panang itu Mbak Mantri kemana pun selalu ikut Mbak Risa ya, sebenarnya selalu mendampingi, selalu setia ya Setia mendampingi kemana pun Mbak Hakung, Mbak Hakung pergi Dan yang gimana Kakak Jokombaran, satu misteri yang kita dapat adalah, yang dulu sebelum Mbak Mantri sudah ada Belum Mbak Mantri datang kesini memang, dan yang disini memang sudah ada, Mbak Jari Lembing ya Yang dulu bahkan warga sekitar pun tidak berani, tidak berani masuk kesini, yang berani hanya Mbak Mantri sama Nyai Mantri ya Oke, seluruh santara kita mau memanggil Mbak Jari Lembing lah, kita panggil aja Dan dimasukkan kesiap kan kali ini Dan, saya Pak Mas Amin ya Mas Amin ya Dimasukkan kesiap ya Ya Siap, siap kami loh Tergayu Mbak Oke anak buah aku kabeh Anak buah yang jenikan kaabeh Oh, ini saya ingin anak buah ke Oh, pasti kau mau aku keganggu Karut, tekan, kowe, kowe, kabe Ba? Ba?